Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat dalam semangat Tuhan yang maha kuasa pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips yaitu memaplikasikan satu bahan yang bisa menjadi pelengkap musuh arah di musim hujan ini dimana bulan-bulan ini kemungkinan masih banyak ya tes hujannya masih tinggi dan karena itu dampak dari musim hujan ini bagian besar tanaman kita itu bisa itu ya bisa kelebihan usur nitrogennya usur halal nitrogen karena air hujan sendiri mempunyai ini kandungan usur nitrogen alam-alami dan sebelum saya mengenalkan atau mengaplikasikan pupuk yang akan saya gunakan untuk melengkapi unsur hara di musim hujan ini saya terangkan dulu apabila akibat dari kelebihan unsur nitrogen yang mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu dan saya ingatkan kembali yaitu diantaranya warna daun akan menjadi layu begini ya seperti begini ini contoh yang masa ini ini contoh masa vegetatif dan juga masa generatif itu seperti yang persen cabai yang ini ya ada di gambar ini dan juga yang di gambar ini itu pertumbuhannya terlalu cepat ya ada baiknya karena pertumbuhannya terlalu cepat tapi di sisi lain karena ini terlalu cepat karena pengandung-kandungan unsur nitrogen yang berlebihan walaupun tanamannya pertumbuhannya cepat dia itu tanaman tersebut mudah rebah mudah rebah dan karena batang menjadi lunak dan juga mudah terserang hama dan penyakit diantaranya diantaranya daun-daun cepat menguning dan cepat ada penasarangan hama dan sebagainya jadi teman-teman intinya akibat dari kelebihan unsur N tersebut yang jelas ya teman-teman daripada tahu yaitu mehatannya menjadi asam dan mengakibatkan yang saya terangkan tadi dan untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa pelangkap unsur hara seperti pospor dan halium dan ada salah satu bahan yang saya contohkan disini yang akan contohkan disini ada sebagai pelangkap atau untuk mencukupi unsur hara di musim hujan yang sering juga digunakan oleh para ini ya para senior dan juga udah sebering banyak yang diaplikasikan bahan tersebut adalah ini teman-teman saya tunjukkan ini ini adalah bahannya semuanya ada bahannya bahannya tetap adalah namanya kapur delimit atau kapur pertanian dan ini sering diaplikasikan oleh teman-teman oleh sahabat teman-teman pertanian itu sebagai bahan pertama ya bahan pertama untuk campuran media tanam dan sebagian kecil juga yang belum tahu atau manfaatnya dan belum terlalu mengenal itu rata-rata fokusnya ini untuk hanya untuk pencampuran media tanam padahal khasiatnya sendiri kapur delimit ini selain karena mengandung usur halakalsium dan magnesium dia tuh selain untuk campuran media tanam yaitu pernah saya jelaskan juga dari video yang bahan-bahan organik yang bisa diandalkan di musim hujan yang mungkin video tersebut bisa saya sisipkan di teknisi yaitu diantaranya ini dapat meningkatkan biaya tanah yang tadinya melayasam dikarenakan kelebihan usur rekogen dan kapur delimit ini dapat meningkatkan usur hara juga menetalkan senyawa racun terlebih apabila disini rata-rata musim hujan itu terkena hampir hampir tanaman itu signifikan terhadap jamur dan patogen dan lainnya dan ini kapur delimit ini bisa menetelkan senyawa racun dan masih banyak lagi manfaat dari kapur delimit tersebut dan ada pun cara pengaplikasiannya kalau saya sendiri dengan dua cara ya baik saya tunjukkan aja ya contohnya saya contohkan seperti ini pengaplikasiannya yaitu dengan cara kita kita tunggal ya kita bagian bagian ini searah jarum searah ini searah searah ujung daun ini juga pelas aja jelaskannya cukup itu satu bol bolibik satu sendok saja ya satu sendok makan kita tunggal seperti ini dan kita tutup kita tutup kembali kenapa nggak ditabur saja bisa saja langsung bisa saja ditaburkan begini karena ini di musim hujan sayang sekali apabila wisata bukan begini malam atau besok pagi hujan air khasiatnya itu kapur delimit tidak sini melainkan ke pinggir dan ada terlalu banyak bisa mulai keluar mungkin di sini teman-teman bisa ngerti ya itu cara pengaplikasian yang pertama ada pun cara yang kedua ini khususnya untuk ini aku berusulannya seperti tumbuhan yang di masa generatif seperti ini nih di masa generatif ya terlihat kelebihan nitrogen si daun menjadi layu dan pertumbuhan terlalu cepat merangk sehingga si daun itu kurang ini optimal kita bisa kita bisa langsung taburkan karena apa karena kita mau pakai menggunakan pupuk susulan ini juga ada jarak kita langsung bisa taburkan kalau satu sendok ini kita taburkan langsung di atakan akar yang dekat searah tajuk daunnya setelah ini kita taburkan lalu kita taburkan pupuk susulan intinya sama-sama dibenamkan ya ada pun tanamannya sudah berubah juga sama ini ini tanaman tambulapot ya pertumbuhan buah-buahnya kurang optimal karena di musim wujan kebanyakan ke biogen yang malah tumbuh tunas-tunas baru terasa mungkin ntar kita sikirkan kita pruning dan dibawahnya kita kasih karpur delimit ya ukuran kalau ukuran segede gini bisa sekitar 2 sendok ya tak 2 sendok ini di daun diambil 10 sendok lalu kita gunakan lagi seperti itu aja teman-teman bisa juga langsung ditaburkan dikuburkan bisa juga kita taburkan lalu kita tutup dengan pupuk susulan disini mudah-mudahan temen-temen semangat ya cara simpel ini sebelum saya mengaplikasikan kepada tanaman yang lainnya mungkin agar berasi video ini terlihat terlalu banyak semoga teman-teman disini ingat ya yaitu bahan yang bisa menjadi pelengkap usirada di musim hujan cukup satu bahan saja yaitu kapur delimit dimana telah dijelaskan tadi manfaatnya telah dijelaskan tadi kasiatnya semoga bisa membantu teman-teman dalam perawatan di musim hujan ini dan teman-teman juga bisa mengaplikasikan mengaplikasikannya pada tanaman-tanaman terlebih tanam petani-petani polybag yang dominan petani rumah semoga video ini ada manfaat dan bermanfaat bagi teman-teman semua saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh